Setelah Anda mengetahui bagaimana teknik fading dan pengaturan volume pada Adobe Premiere, sekarang kita akan mencoba teknik panning dan balancing. Namun sebelumnya, tentunya Anda sudah tahu bahwa berdasarkan suara yang dihasilkan, audio dibagi menjadi dua, yaitu audio dengan tipe stereo dan audio dengan tipe mono. Ini juga bisa dikatakan sebagai channel. Nah, dari gelombang suaranya saja sudah bisa diketahui bahwa file tersebut adalah audio dengan stereo atau dengan mono. Jika audio dengan stereo, maka terdapat dua baris gelombang untuk channel kiri dan kanan. Kemudian jika mono hanya ada satu barisnya. Kemudian ketika file audio ini, saya tempatkan pada timeline juga ada ciri tersendiri. Pada sound stereo, saya bisa menempatkannya pada audio satu, dua, tiga. Namun di sini saya tidak bisa menempatkannya pada track audio empat. Karena audio empat hanya untuk klip mono. Begitu juga sebaliknya pada klip mono ini tidak bisa saya tempatkan di track satu, dua, dan tiga. Kemudian ciri lainnya adalah jika klip berupa stereo. Di sini ada icon bergambar speaker kanan-kiri, saling bertolak belakang. Kemudian jika mono, hanya ada satu gambar speaker. Secara umum dikatakan panning adalah kita melakukan pemindahan antar channel. Kemudian dikatakan balancing ketika pada sisi kanan dan sisi kiri, suara bisa ditampilkan secara baik. Pengaturan panning dan balancing bisa kita lakukan di audio mixer maupun pada timeline. Nah, dikatakan panning apabila kita melakukan pengubahan pada track mono, atau pada audio dengan tipe mono. Kemudian jika sudah stereo, kita tinggal melakukan proses balancing. Kemudian dari segi output, antara suara mono dan stereo juga hasilnya akan berbeda. Kita lihat perbedaannya, akan saya jalankan dulu clip stereo ya. Akan saya matikan toggle track output pada track mono. Sehingga yang dijalankan hanya file stereo. Akan sedikit saya kecilkan, karena akan besar sekali. Ia, perhatikan suaranya. Kemudian jika saya jalankan adalah yang mono. Ya, terlihat sekali perbedaannya. Baik, sekarang kita lakukan balancing dan panning pada clip ini. Yang pertama, untuk melakukan panning, saya lakukan pada track mono. Pada show keyframe, pilih show track keyframe. Nah, di sini kita bisa mengatur pan. Tadi saya katakan bahwa untuk audio mono, kita melakukan panning. Ya, Anda dengarkan suaranya ada perubahan ya. Meskipun tidak signifikan. Namun, di sini kita bisa menjalankan clip mono. Layaknya clip stereo. Kemudian jika sudah stereo, kita bisa langsung melakukan balancing. Anda lihat, yang muncul pun juga beda ya. Maaf, belum saya aktifkan ya. Ya, seperti itu. Perlu dicatat bahwa apabila Anda tidak melihat perbedaan suara di CD tutorial ini, itu mungkin dikarenakan saya telah melakukan pengeditan pada program Screen Capture. Jadi tidak ada kaitannya ya. Ketika Anda mencoba ini dengan Adobe Premiere, saya jamin Anda akan mendapatkan perbedaan suara yang dihasilkan. Terima kasih.